Atok Nyai Borgol balik lagi, berstatus pasien dalam pengawasan virus corona. Wago Selinca, Kelurahan Eka Jaya, dijemput pakso tim medis. Diketahui pasien Iko baru kembali dari Makassar, setelah mengikuti sebuah kegiatan di Kabupaten Goa. Tim kesehatan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Kota Jambi. Rabu 1 April siang menjemput Seko Uago berstatus pasien dalam pengawasan virus corona. Pasien Iko dijemput di perumahan Pila Sentosa Indah, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Tim kesehatan menggunakan alat pelindung diri membawanya dengan ambulans ke RSUD Abdul Mana. Wali Kota Jambi, Sarif Asya, mengatakan pasien Iko baru kembali dari Makassar, setelah mengikuti sebuah kegiatan di Kabupaten Goa. Pasien Iko diketahui beberapa kali mendatangi puskesmas. Setelah pulang dari Makassar, pasien Iko didugo menunjukkan gejala terjangkit virus corona. Pasien Iko melanjutkan setelah tiba di RSUD Abdul Mana. Kondisi pasien diperiksa dan menjalani beberapa tes, baru kemudian dibawa ke ruang isolasi. Nantinya pasien Iko akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang akan dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan. Wali Kota Pasya menambahkan penanganan pasien tersebut saat Iko dilakukan sesuai standar operasional. Di samping itu pihaknya juga telah mengirimkan petugas untuk mensterilkan lingkungan rumah pasien. Pagi tadi Iko dapat laporan bahwa ada satu kode ini, ada masyarakat Kota Jambi yang baru pulang dari Makassar. Makassar mungkin informasinya ikut kegiatan yang dibuang. Pagi tadi Iko sudah dites oleh penjelas kesehatan tapi Iko dapat laporkan hasilnya seperti apa. Tetapi saya katakan karena dia sudah beberapa kali ke puskesmas dan puskesmas sudah menyampaikan juga secara lisan. Di sini alatnya untuk alat kesana, maka saya perintahkan sejauh ini yang pertama, petugas kesehatan 119 untuk menyebut pasien ini. Dengan lapi dilengkap untuk dibawa ke rumah sakit Abdul Manak, untuk diperiksa di sana, di kini kita. Saya katakan kepada petugas rumah sakit, apabila ada indikasi dalam sana, maka dilakukan tes, jangan lalu. Tetapi dia harus masukkan dulu di ruang isolasi. Kita Rizki, Cek Pipi, Ngabang. Terima kasih telah menonton!